Oke rakan-rakan semua, sekarang saya akan ceritakan tentang 4 keran penghasilan. Keran pertama adalah profit trading harian. Jenisnya adalah passive income, periodenya adalah harian. Didapatkan dari paket robot yang kita miliki. Di sini dicontohkan bahwa kita mendapatkannya dari hasil trading harian kita, dari setiap paket yang kita ambil. Contohnya adalah starter. Kita mendapatkan 34 ribu per hari. Trader mendapatkan 145 ribu per hari. Pro Trader mendapatkan 400 ribu per hari. Esekutif mendapatkan 1.200.000 per hari. Taikon mendapatkan 2.700.000 per hari. Supreme mendapatkan 6 juta per hari. Semakin besar paket robot yang kita miliki, maka semakin besar kapasitas yang didapatkan. Semakin cilal potongan bagi hasilnya, semakin besar profit bersih yang diterima setiap harinya dari trading. Nilai robot dan kapasitas terpat batas artinya Anda bebas memiliki robot sebesar apapun. Dan Anda bisa meningkatkan robot dengan teknik kompon yang melipat gandakan hasil profit yang didapatkan. Artinya disini, keran pertama ini tergantung dari modal yang kita miliki. Semakin besar modal kita, semakin besar profit harian kita terima. Keran yang kedua adalah didapat dari bonus penjualan produk dari ibu dan software-nya. Jinisnya adalah Active Income atau Royalty Income. Periode harian. Didapatkan dari penjualan produk yang Anda lakukan pribadi maupun oleh seluruh grup Anda dari jaringan. Setiap nilai robot mengandung bisnis volume atau BV. Setiap bonus dari keran nomor 2 dihitung berdasarkan persentasi dikali BV-nya. BV adalah 85% dari nilai robotnya atau BV-nya. Bonus sponsor 10% kali BV. Bonus generasi nilainya totalnya 30%. Dibagi ke 15 generasi. Generasi pertama adalah 4% kali BV. Generasi kedua sampai ke 5, 3% kali BV. Generasi ke 6 sampai ke 9, 2% kali BV. Generasi ke 10 sampai ke 15, 1% kali BV. Disini, satu kaki itu bisa mendapatkan bonus dan langsung dibagikan dari setiap terdiri pembelanjaan di dalam jaringan kita. Reward peringkat. Mulai dari sapir, memiliki minimal 10 direct sponsor dengan total omset 150 juta. Mendapatkan reward 7 juta setengah. Topaz memiliki 10 sapir yang tersebar di minimal 5 kaki, mendapatkan 25 juta. Ruby memiliki 6 topaz yang tersebar di minimal 3 kaki, mendapatkan 250 juta. Emeral memiliki 4 rubi yang tersebar di minimal 2 kaki, mendapatkan 520 juta. Diamond memiliki 2 emeral yang tersebar di minimal 1 kaki, mendapatkan 1,5 miliar. Keran yang ketiga adalah Staring Profit Trading. Jenisnya ada Recurring Income. Periodenya adalah harian. Didapatkan dari potongan bagi hasil yang terjadi dari profit trading akun milik mitra kita, generasi pertama dan kedua. Setiap profit yang dihasilkan oleh robot akan dipotong bagi hasil sesuai dengan paket yang berlaku. Ketika akan mendapatkan bagian, kita akan mendapatkan bagian dari setiap potongan bagi hasil tersebut. Generasi pertama 30% dari potongan bagi hasil. Generasi kedua 20% dari potongan bagi hasil. Contoh, kita memiliki mitra langsung dengan robot 1000 dolar dan kapasitas 5000 dolar. Target kerja 1 harinya adalah 50 dolar per hari. Bagi hasil 40-60%. Potongannya adalah 20 dolar per hari. 40% dari 50 dolar. Sebagai upline gen 1, kita mendapatkan bonus SPT atau sharing profit trading. 20 dolar x 30% adalah 6% per hari. Atau 6% x 20 hari sekitar 120 dolar per bulan. Atau sekitar 1,5 juta per bulan. Apabila kita memiliki 10 mitra langsung dengan spesifikasi sama, robot 1000 dan kapasitas 5000. Maka kita mendapatkan bonus SPT 6 dolar x 10 yaitu 60 dolar per hari. 60 dolar x 20 hari adalah 100-1200 dolar per bulan. Atau sekitar 15 juta sebulan. Apabila kita melakukan duplikasi 10 kepada masing-masing 10 mitra langsung kita. 10 x 10 adalah 100. Dengan spesifikasi paket yang sama, robot 1000 dan kapasitas 5000. Sebagai upline gen 2, kita mendapatkan bonus SPT 20 dolar x 20% sama dengan 4 dolar per hari. 4% 4 dolar x 1000 orang adalah 400 dolar per hari. 400 dolar x 20 hari adalah 8000 per bulan. Artinya, dalam 1 bulan kita mendapatkan 1200 di generasi pertama dan ditambah 8000 dolar di generasi kedua. Totalnya 9200 per bulan atau sekitar 120 juta dalam 1 bulannya. Keran yang keempat adalah cendol atau P-Operational. Jenisnya adalah Massive Income. Periodenya adalah Mingguan. Dan ke depan akan dibayar secara harian. Didapatkan dari selisih kurs setiap depo yang terjadi di jaringan kita. Pribadi dan grup. Alokasi pembagian cendol. Promoter memiliki 5 mitra langsung. Nominalnya bebas. Mendapatkan hak 250 rupiah per dolar. Sapir memiliki minimal 10 direct sponsor dengan total omset 10 ribu. Mendapatkan hak 500 dolar per rupiahnya. 500 rupiah per dolarnya. Topas memiliki 10 sapir yang tersebar di minimal 5 kaki. Mendapatkan hak 750 rupiah per dolarnya. Rubi memiliki 6 topas yang tersebar di minimal 3 kaki. Mendapatkan hak 1000 rupiah per dolarnya. Cendol didapatkan dari kedalaman tanpa batas. Sampai bertemu perikiran yang sama atau lebih. Dihitung dari depo baik untuk new user ataupun topat. Demikianlah perhitungan dari 4 keran penghasilan. Untuk lebih detailnya silakan hubungi para orang yang membagikan share ini kepada Anda. Terima kasih.